Kitab Kidung Agung, Pasal 6 Putri-putri Yerusalem berbicara kepada mempelai perempuan Kemana kekasihmu pergi, hai perempuan yang cantik? Katakan ke jalan mana dia menyimpang Katakanlah, kami akan menyertai mau mencarinya Mempelai perempuan menjawab putri-putri Yerusalem Kekasihku telah pergi ke kebunnya, ke kebun rempah-rempahnya Dia pergi untuk menggembalakan di kebun dan memetik bunga bakung Aku milik kekasihku dan dia milikku Dia menggembalakan di tengah-tengah bunga bakung Mempelai laki-laki berbicara kepada kekasihnya Engkau kekasihku, secantik tirzah, seelok Yerusalem Engkau mempesonakan seperti kota-kota itu Jangan lihat aku, matamu sangat menggairahkan aku Rambutmu panjang dan melambai seperti kambing-kambing kecil Yang menari-nari turun dari gunung Gilead Gigimu putih seperti sekawanan domba betina Yang naik dari pemandiannya Semua melahirkan domba kembar Tidak satupun yang hilang Pipimu di bawah tudungmu Seperti keratan buah delima Mungkin ada 60 permaisuri Dan 80 gundik Dan anak-anak gadis yang tidak terhitung banyaknya Tetapi hanya satu merpatiku yang sempurna Dialah kebanggaan bagi ibunya Anak tunggal kesayangan ibunya Gadis-gadis muda melihatnya dan memujinya Bahkan para permaisuri dan gundik memujinya Putri-putri Yerusalem memuji mempelai perempuan Siapakah gadis muda itu Ia bersinar seperti fajar merekah Ia secantik bulan purnama Ia bercahaya seperti matahari Ia mengagumkan seperti benda di langit Mempelai perempuan berbicara Aku turun ke kebun kenari untuk memeriksa Beriksa buah di lembah Untuk melihat anggur yang telah berkuncup Untuk melihat pohon delima yang telah berbunga Sebelum aku menyadarinya Jiwaku telah menempatkan diriku Ke atas kereta perang kerajaan Putri-putri Yerusalem memanggil mempelai perempuan Kembalilah, kembalilah, hai sulam Kembalilah, kembalilah Supaya kami dapat melihatmu Mengapa kamu senang melihat sulam Ketika ia menarikkan tarian mahan naim Terima kasih telah menonton!